Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024 Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia emas pada 2045 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas yaitu kekisruan yang terjadi di Partai Demokrat Dimana Demokrat sekarang terbelah dua antara keimpinan Agus Hadimurti Widoyono Dengan hasil KLB, Kongres Luar Biasa yang dimimpin oleh Pak Muldoko Dimana Pak Muldoko kemarin sudah mendaptarkan hasil KLB-nya ke Kemenkumham Tetapi pihak Menteri Yasona Lawli ini belum memberikan keputusan Siapakah Partai Demokrat yang akan disahkan oleh Kemenkumham Nah teman-teman terkait kekisruan di Partai Demokrat Kemarin Pak Muldoko sudah menyampaikan secara terang-benerang terkait kenapa beliau bergabung di Partai Demokrat Katanya di Demokrat sekarang itu sudah terjadi pergeseran demokrasi dan pertarungan ideologi Itu kemarin yang disampaikan oleh Pak Muldoko Tetapi itu dijawab oleh pihak Partai Demokrat versi AHY Itu adalah fitnah besar yang dilakukan oleh Pak Muldoko Nah teman-teman untuk lebih jelasnya apa yang disampaikan Pak Muldoko Kita lihat video yang satu ini Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat Dan kekisruan sudah terjadi Arak demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitika nasional Yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024 Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia emas pada 2045 Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat Jadi ini bukan segera menyelamatkan Demokrat Tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara Untuk itu semua berujung pada keputusan saya Menerima permintaan untuk memimpin Demokrat Tetapi setelah tiga pertanyaan kepada peserta KLB yang saya ajukan Dijawab dengan baik oleh rekan-rekan sekalian Pertanyaan yang pertama adalah Apakah KLB ini sesuai dengan ADART? Pertanyaan yang kedua Seberapa serius kader Demokrat meminta saya memimpin partai ini Dan yang ketiga adalah Bersediakah kader Demokrat bekerja keras dengan integritas dan memerah putih Di atas kepentingan pribadi dan golongan Dan semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh Maka baru saya membuat keputusan Terhadap persoalan yang saya yakini benar Dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki Maka saya tidak mau Membebani presiden Saya juga kilaf Sebagai manusia biasa Tidak memberitahu kepada istri dan keluarga saya Atas keputusan yang saya ambil Tetapi Saya juga terbiasa Mengambil risiko seperti ini Apalagi Demi kepentingan bangsa dan negara Untuk itu Jangan bawa-bawa presiden Dalam persoalan ini Nah itu teman-teman yang disampaikan Pak Muldoko terkait Kenapa beliau mau menerima jabatan sebagai ketua umum Partai Demokrat hasil KLB Pak Muldoko bertanya kepada para hadirin yang hadir di KLB Bertanya apakah kegiatan ini tidak berhentangan Dengan anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat Dijawab oleh para peserta KLB tidak Tidak berhentangan dengan Anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat Nah Kalau seorang ketua umum Ini masih bertanya apakah ini menganggar atau tidak Berarti ini kan Belum begitu paham terkait Partai Demokrat Karena Pak Muldoko sendiri bukan kader dari Partai Demokrat Beliau menjadi ketua umum itu karena Ya didaulat menjadi ketua umum Partai Demokrat Walaupun beliau bukan kader Partai Demokrat Lalu apa tanggapan teman-teman dari pihak AHI terkait pernyataan yang disampaikan Pak Muldoko Dimana Pak Muldoko mengatakan telah terjadi pergeseran demokrasi Kemudian ada pertarungan ideologi yang dianggap oleh pihak Kubu AHI itu adalah fitnah besar Yang disampaikan Pak Muldoko Kita baca berita dari kumparan teman-teman Kubu AHI mengatakan ucapan Muldoko soal pergeseran ideologi di Demokrat PPSan kosong PPSan kosong itu artinya tidak ada apa-apanya teman-teman Apa yang disampaikan oleh Pak Muldoko Partai Demokrat Kubu AHI menilai alasan Muldoko menerima tawaran menjadi ketua umum versi KLB Sumut Hanyalah PPSan kosong Jadi alasan yang disampaikan Pak Muldoko itu adalah omong kosong Deputi Babilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan Alasan Muldoko yang menyebut terjadi pergeseran demokrasi dan pertarungan ideologi Di bawah demokrat ke pemimpinan AHI adalah fitnah Pernyataan Muldoko tentang adanya pergeseran ideologi di Partai Demokrat Lagi-lagi menjadi PPSan kosong Pernyataan ini justru bisa menimbulkan tanda tanya besar bagi publik Muldoko ini makhluk dari planet mana kata Kamhar Senin 29 Maret 2021 Ya kurang tahu makhluk dari mana itu Hanya karena ambisi dan sahwat politik Tak terbendung hingga kembali membangun fitnah Namun naif Selama 10 tahun SBY menjadi presiden Yang menempatkan Partai Demokrat sebagai The Ruling Party Tak pernah sekalipun Ada perbenturan atau isu ideologi yang mengemuka Apalagi sampai memecah belah anak bangsa sambungnya Memang kalau kita lihat 10 tahun ke pemimpinan SBY Ini tidak terjadi benturan ideologi Perpecahan antara ormas ini tidak terjadi di era SBY Apalagi mengubarkan sebuah ormas ini tidak terjadi pada SBY Tetapi di era Pak Jokowi ini ada ormas Ada HTI yang diubarkan Kemudian FPI juga begitu diubarkan oleh pemerintah Jokowi Tetapi di pemerintah SBY tidak terjadi itu Benturan ideologi itu tidak ada Ini menurut pernyataan yang disampaikan oleh pendukung AHI Menurut Kamhar Muldoko mencoba cara-cara kotor dengan menggunakan buzzer Untuk menyerang Partai Demokrat dengan isu ideologi Munculnya fenomena ini dinilainya sengaja menggiring opini yang dilakukan secara sistematis Jadi menggiring opini masalah ideologi di Partai Demokrat Model serupa mungkin efektif pada operasi terhadap ormas keagamaan Yang rentan dan sensitif dengan isu ideologi Tapi tak relevan dan anakronis untuk diterapkan pada Partai Demokrat Ada justifikasi yang kuat secara historis dan empiris Yang membuat tuduhan itu hanya mungkin dilakukan oleh orang tolol terhadap Partai Demokrat Ucap dia Wow ini serangan balik teman-teman dari Partai Demokrat versi AY kepada Kupu Muldoko Yang mengatakan bahwa secara historis tidak ada Partai Demokrat ini benturan terkait ideologi, pergeseran, terkait demokrasi Itu tidak terjadi di Partai Demokrat Ia menyayangkan pernyataan Muldoko sebagai pejabat pemerintah Yang membawa ideologi justru disampaikan Di tengah Indonesia tengah berduka karena aksi teror bom di gereja Katedral Makassar Lebih parahnya lagi isu ideologi ini disampaikan Muldoko Di saat negara kita sedang terluka dan berduka akibat teror bom bunuh diri di Makassar Muldoko sama sekali tak punya hati tegas kemhar Sebagai pejabat negara ini sungguh keterlaluan Malah mencoba mengekploitasi peristiwa bom bunuh diri ini dengan Penggiringan isu ideologi yang dilakukan para Basar binaan kakak pembina Ibu Dian Jadi Basar ini ternyata punya kakak pembina teman-teman Jadi kalau Basar bergerak ini berarti kan atas binaan dari kakak pembina Ini menurut pendukung AHJ ternyata Basar ini punya kakak pembina Dia menegaskan ideologi Partai Demokrat yakni nasionalis religius Yang memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme, pluralisme Serta bertujuan mewujudkan perdamaian demokrasi dan kesejahteraan rakyat Selain itu Demokrat juga berasaskan Pancasila dan bersifat terbuka inklusif Tanpa membedakan suku, agama, ras, profesi, jenis kelamin, dan kepercayaan kepada Tuhan yang mahasiswa Muldoko sebelumnya menyatakan telah melihat ada kekisuran di tubuh Partai Demokrat menjelang 2024 Menurut Muldoko, jika tidak diselamatkan pertarungan di internal demokrat Yang ia anggap terstruktur dan mudah dikenali Akan menjadi ancaman untuk Indonesia pada tahun 2045 Wow, ini Muldoko melihat telah terjadi kekisuran di Partai Demokrat Kalau Muldoko tidak menyelamatkan Partai Demokrat Akan berimplikasi akan menjadi ancaman di tahun 2045 Apakah benar seperti itu bahwa perpecahan demokrat akan berimplikasi pada tahun 2024 Ini juga menjadi pertanyaan teman-teman Untuk itulah Muldoko mengaku menerima ajakan KLB untuk menjadi ketum Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Partai Demokrat Dan kekisuran sudah terjadi Arah demokrasi sudah bergeser di tubuh demokrat Ujar Muldoko, Minggu 28 Maret 2021 Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional Yaitu telah terjadi pertarungan ideologi yang kuat menjelang 2024 Tutupnya Itu teman-teman alasan yang disampaikan Pak Muldoko Mau menerima tawaran sebagai ketumum Partai Demokrat hasil KLB Menurut Muldoko, beliau mau menjadi ketumum Partai Demokrat Untuk menyelamatkan Partai Demokrat Karena kalau tidak diselamatkan akan menjadi ancaman tahun 2045 Kalau kita ingat teman-teman 2045 adalah tahun emas Indonesia Indonesia ini akan menggapai sebuah kejayaan di tahun 2045 Pertanyaannya adalah Apakah benar perpecahan di tubuh Partai Demokrat ini Terjadi pergeseran demokrasi Dan pertarungan sebuah ideologi Ini menjadi satu pertanyaan teman-teman Makanya Bia Kubu AY mengatakan Ini adalah alasan Yang pepesan kosong Alasan omong kosong Alasan yang tidak punya dasar Yang cukup jelas Karena menurut kader dari Partai Demokrat versi AY Selama 10 tahun Pak SBI memerintah Di Indonesia ini Tidak terjadi pertarungan ideologi Tidak terjadi perpecahan ormas Tidak ada pembubaran ormas Tetapi seperti ini yang kita lihat Ada ormas yang diubarkan dengan alasan Masalah ideologi Itu teman-teman Beberapa pernyataan yang disampaikan Pak Muldoko Ternyata juga dikantar balik oleh Kader Partai Demokrat versi AY Intinya apa yang disampaikan Pak Muldoko Adalah pepesan kosong Alias omong kosong Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa Tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Suka setelah lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh